. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Riki Rizal sejatinya memiliki waktu untuk mencegah adanya pembunuhan terhadap Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu diungkap oleh Hakim Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso saat sidang pembacaan fonis atau putusan terhadap terdakwa Riki Rizal atas kasus pembunuhan Brigadir J. di PN Jakarta Selatan pada Selasa, 14 Februari 2023. Wahyu menuturkan bahwa Riki Rizal justru tak melakukan itu semua. Dia malah mendukung rencana Sambo untuk merealisasikan rencana pembunuhan Yosua. Dengan demikan, kata Wahyu, hal itu menunjukkan hilangnya Yosua telah dipertimbangkan Riki Rizal dengan tenang. Dalam kasus ini, Riki Rizal terlibat di dalamnya. Diberitakan sebelumnya, terdakwa Riki Rizal Wibowo difonis 13 tahun penjara dalam kasus tewasnya Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso meyakini Riki Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan telah terlibat turut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Riki Rizal bersalah melanggar pasal 340 Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP sebagaimana dakwaan primer dari Jaksa Penuntut Umum, JPU. Diketahui, putusan ini lebih berat dibandingkan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Di mana, Jaksa menuntut mantan Ajudan Ferdi Sambo itu berupa pidana 8 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Riki Rizal bertugas mengawasi gerak-gerik hingga tutup jalan keluar Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. di lokasi pembunuhan di Kompleks Polri Duren III, Jakarta Selatan. Hal itu diungkap oleh hakim anggota Majelis Hakim PN Jakarta Selatan, Morgan Siman Juntak saat sidang pembacaan fonis atau putusan terhadap terdakwa Riki Rizal atas kasus pembunuhan Brigadir J. di PN Jakarta Selatan pada Selasa, 14 Februari 2023. Hakim Morgan menyampaikan bahwa kehadiran Riki Rizal di lokasi pembunuhan Brigadir J. atas perintah Ferdi Sambo. Dia pun diminta mengajak Yosua ke Duren III dengan alasan isolasi mandiri. Morgan menuturkan bahwa Riki Rizal disebut bertugas dalam mengawasi gerak-gerik Brigadir selama di Duren III atas perintah Ferdi Sambo. Tak hanya itu, Morgan menambahkan Riki Rizal bersama Kuat Maruf pun disebut menjadi pihak yang bakal menutup jalan keluar Brigadir J. untuk tak keluar dari rumah di Duren III. Terdakwa kasus Riki Rizal merespons keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan fonis hukuman 13 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Riki, dirinya tidak pernah adanya niat ataupun adanya kehendak membunuh Brigadir J. sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Selanjutnya, Riki menyatakan pihaknya bakal menyerahkan langkah hukum selanjutnya terkait fonis 13 tahun penjara tersebut kepada penasihat hukumnya. Mengadili Satu, menyatakan terdakwa atas nama Riki Rizal telah terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti, dikembalikan kepada jaksa penuntut-tumum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silahkan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyiman Santoso sebagai Hakim Ketua Morgan Simanjunta dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pusutusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari. Terima kasih telah menonton!